Intro Kali ini saya berada di Los Angeles, California. Lebih tepatnya di kawasan Bellflower. Kabarnya disini ada restoran halal yang sudah ada sejak 31 tahun lalu. Ini dia, Poco Rame Indonesian Restaurant. Pemiliknya Elvira atau Unisaada, asal Riau. Setelah saya datang ke sini tahun 1995, itu tuh udah jalan udah 3 tahun. Ya, sampai sekarang saya masih bekerja di dapur. Sejak Oktober 2021, Unisaada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau. Khas Riau itu kayak roti canai ya, gulai terong kayak gitu kan. Kayak itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masak hitam, kari hitam. Abis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang. Itu kalau misalnya customer minta, kita bisa bikin. Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun, ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Selama Ramadan, kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan, yaudah kita tunggu aja. Jadi kita bisa apa, terawih, bisa buka, lebih nyaman lah gitu, kayak gitu. Tapi ada pengecualian, bagi pelanggan yang sudah sepuh, diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan, orang Indonesia dan warga sekitar. Terutama warga Amerika keturunan Belanda. Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Tapi hari ini, saya pesan nasi goreng ikan asin yang sudah cukup lama saya idam-idamkan. Dari Bellflower, California, Ronan Zakaria dan Dania Iman, selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Sampai jumpa. Selamat menikmati.